Kawanan pencuri gasak 5 ekor sapi dari 2 lokasi berbeda. Sobat Buana Pagi alap-alap kawanan pencuri hewan ternak sapi kembali beraksi, Minggu malam kemarin. Tak tanggung-tanggung kawanan pencuri yang diduga berasal dari luar daerah, menggasak 5 ekor sekaligus sapi dari 2 lokasi berbeda. Ada 3 orang pemilik ternak menjadi korban pencurian, yaitu Surian Tonov, 46 tahun, warga Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Mulyono, 51 tahun, dan Yulis, 45 tahun. Keduanya warga Dosun Timur Cura, Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa. Korban Surian Tonov kehilangan 3 ekor sapi jenis limusin setelah digasak pencuri dari kandangnya. Sedangkan di Desa Kedung Gowo, kawanan pencuri menggasak 2 ekor sapi dari milik 2 orang poternak. Pencurian 5 ekor sapi itu diduga kuat melibatkan pencurian luar daerah. Mereka beraksi saat ketiga korbannya sedang terlelap. Aksi pencurian diperkirakan dilakukan dinia hari. Pemilik ternak baru tahu di Satroni pencuri keesokan harinya. Menurut Kasubak Rumas Polres Sirbondo Ibtu Nanang Priambodo, saat ini anggota Resmob sedang memburu pelakunya. Polisi telah melakukan olah TKP untuk mencari jejak pelaku. Demikian, Zenizen melaporkan untuk Buwana Pagi.